Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di onta channel Pada video kali ini saya mau sharing bagaimana cara membuat folder sharing di sinologi NAS Oke kita langsung mulai saja tutorialnya Langkah pertama yang pasti kalian harus login dulu ke dashboard atau disk management dari sinologi kalian Kemudian kalian bisa buka control panel Lalu setelah kalian buka control panel disini kalian bisa buka menu user and group Nah sebelum kita membuat folder sharing Langkah pertama itu kita harus membuat user terlebih dahulu teman-teman Nah user ini nantinya akan kita gunakan untuk mengakses ke folder sharing yang akan kita buat nantinya Oke jadi disini saya sudah buat dua user yang akan kita gunakan untuk akses folder sharing Yang pertama ada user onta dan kedua ada user IT support Jika usernya sudah kalian buat sekarang kita bisa beralih ke menu share folder Kemudian kalian klik create Lalu kalian pilih create share folder Kemudian kita beri nama folder yang akan kita share Contohnya misalkan disini kita beri nama folder onta Seperti ini teman-teman Deskripsinya bebas Bisa kalian isi atau tidak itu terserah kalian Jika sudah kalian bisa klik next Lalu biarkan ini default Kalian bisa klik next lagi Kemudian ini biarkan default juga Kalian klik next lagi Kemudian next lagi Nah pada bagian ini kalian bisa langsung atur user permission ya Oke teman-teman disini kalian bisa pilih no access read only maupun read and write Untuk folder onta akan saya atur agar user onta saja yang bisa akses baca tulis ke folder tersebut teman-teman Jadi folder onta ini sudah saya sekalian buatkan akses usernya Yaitu hanya bisa diakses oleh user onta saja Kemudian sekarang kita coba buat satu folder lagi Oke teman-teman kita disini akan buat share folder lagi Misalkan disini kita buat satu folder lagi khusus untuk user IT support Kemudian deskripsinya bebas kalian boleh isi atau kalian kosongkan saja Setelah itu kita klik next Kemudian kita klik next lagi Ini juga next lagi Kemudian disini bisa kita langsung atur Untuk folder IT support hanya bisa diakses oleh user IT support saja Selain itu tidak ada user yang boleh akses Oke teman-teman Jadi sudah ada dua folder yang kita buat Yaitu folder IT support dan juga folder onta Dan kedua folder ini sudah memiliki hak akses untuk masing-masing user Oke sekarang kita akan coba lakukan pengecekan Oke sekarang kalian buka run Lalu kalian akses IP address dari sinologi kalian Kemudian akan muncul kredensial network seperti ini teman-teman Nah jika muncul network kredensial seperti ini Silahkan kalian input username dan password yang sudah kalian buat saat di sinologi tadi Contohnya seperti ini Oke teman-teman Setelah kalian selesai input username dan passwordnya Kalian bisa langsung klik tombol ok Oke teman-teman Folder sharingnya berhasil kita akses Coba saya akan buka folder onta Nah untuk folder onta nya berhasil kita buka Tapi saat kita akan membuka folder IT support Maka akan muncul network kredensial teman-teman Kenapa muncul ini? Karena login atau user onta Tidak memiliki hak akses ke folder IT support tersebut Oke teman-teman Kurang lebih seperti itu Bagaimana cara sharing folder yang aman Dengan kredensial user di sinologi Sekian tutorial dari saya Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Terima kasih